Menggantarkan ganti sampai malam dan insya Allah hampir semuanya sudah menyatakan kesetiaan. Jadi sepuluhnya tanggal 15? Tanggal 15, tanggal 14 dimulai dengan registrasi. Tanggal 15, pleno. Agedanya apa? Agedanya seperti biasa yang paling penting di sana yaitu penetapan komite pemilihan dan komite pelanian pemilihan. Untuk calon-calonnya? Untuk calon-calonnya PSSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman kali ini kita akan kembali lagi ya membahas mengenai kontroversi antara XCO PSSI, kemudian PT.LIP, serta Liga yang ada di Indonesia. Oke kita ketahui ya saat ini Liga 2, kemudian Liga 3 dan juga Liga Nusantara diperhentikan. Nah ada beberapa klub yang ternyata belum bisa menerima hasil ini. Ya memang dengan penghentian Liga 2 ini ya secara otomatis klub-klub Liga 1 tidak akan ada degradasi. Ya oke kita akui saat ini tim-tim di Liga 1 sangat ketat ya. Apalagi untuk di posisi papan atas ya. Ada Bali United, Persija, kemudian Borneo, PSM Makassar, Persib Bandung. Semuanya bersaing untuk bisa memenangi kompetisi di tahun ini. Namun dengan tidak ajarannya zona degradasi, membuat tim-tim Liga 2 ya yang sudah berjuang, tentu ini belum bisa menerima. Ya walaupun kemarin banyak sekali ya tanda tangan dari 20 klub kontestan Liga 2 yang sudah menendatangani bahwa menyetujui. Untuk Liga 2 dihentikan, ternyata setelah pengumuman dari EXCO itu, baik itu manajer maupun presiden klub serta pengarah klub di Liga 2, itu sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh EXCO PSSI khususnya yang diumumkan oleh sekretaris jenderal PSSI Yunus Nusi. Oke kita langsung saja ya, ini mungkin saya ingin mendengar terlebih dahulu bagaimana respon dari salah satu manajer ya, manajer klub Liga 2, yakni Persib Pura Jairah Pura yang ternyata belum bisa menerima keputusan ini. Oke kita akan langsung saja cek ya. Hasil pertemuan owner klub dengan PT LIB atau PT Liga Indonesia Baru yang dihadiri juga oleh PSSI, itu tidak menyampaikan demikian seperti apa yang disampaikan oleh pejian PSSI berdasarkan hasil keputusan EXCO PSSI itu pada rapat EXCO PSSI kemarin. Nah, kenapa? Karena klub-klub itu memunculkan 3 opsi. Nah, jadi teman-teman pada bulan Desember lalu ternyata PSSI dengan beberapa klub Liga 2 itu sudah mengadakan beberapa pertemuan. Nah, pertemuan itu memang membahas mengenai kompetisi ya, karena imbas dari tragedi kanjuruhan. Namun ketika ditelisik, ternyata tidak ada pembahasan sama sekali ya, mengenai penghentian kompetisi. Oke, disini kita bisa melihat ya bagaimana sebenarnya apa yang terjadi dengan hal ini. Oke, kita akui untuk saat ini memang kita sedang berkutat ya dengan hal-hal yang memang diluar dari sepak bola, seperti pemilihan ketua umum. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu teman-teman ya penjelasan dari manajer Persibura. Nah, ada satu hingga empat klub yang memang tidak mengizinkan atau tidak mau untuk mengikuti Liga 2 dalam lanjutan ini, karena masalah finansial. Oke, kita hargai ya, karena mungkin dalam tragedi kanjuruhan kemarin banyak sekali dampak ya, tertundanya jadwal, kemudian kontrak yang semakin lama dari pemain itu juga semakin berjalan, sehingga mungkin dari beberapa klub ini tidak menginginkan laga atau tidak menginginkan kompetisi dilanjutkan. Namun perlu kita ingat bahwa Liga 2 ini sebenarnya sudah berjalan hampir setengah tahun-tahun ya. Jadi tujuh laga ya, tujuh laga itu sudah dimainkan bersama Liga 2. Nah, inilah yang membuat protes para manajer ya, manajer terkhusus manajer Persibura. Kami semua owner klub menyarankan agar kita kembalikan kepada PSSI untuk memutuskan yang terbaik dan mengakomodasi semua suara dari klub-klub pada saat meeting di Hotel Sultan pada bulan Desember lalu. Nah, kemudian kalau soal klub-klub yang disuarakan bahwa 20 klub menyatakan tidak menyetujui, itu adalah pembohongan publik yang dilakukan oleh Exko PSSI yang disampaikan Sekjen. Kenapa demikian? Karena 20 klub... Kita barusan dengar ya bahwa ketika ada 20 tanda tangan yang diumumkan oleh PSSI, yang diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PSSI, yakni Yunus Nusi, ternyata manajer Persibura ini mengengkang ya, atau tidak membenarkan hal itu dan mengatakan bahwa ini adalah pembohongan publik. Nah, mengapa demikian? Kita coba simak kembali ya. Salah satunya adalah kami juga dari Sekjen Klub yang hadir itu, kita menyuarakan dan menanat tangan itu untuk menyampaikan hasil kesimpulan rapat kepada PSSI, bukan menurut tahan untuk menolak. Pelaksanaan Liga 2 itu dilanjutkan. Jadi, ada kekeliruan yang dilakukan, sehingga ada klub-klub yang saat ini sudah melakukan klarifikasi, termasuk salah satunya yang muncul di media sosialnya adalah PSC Lacat, menyampaikan bahwa dia tidak mengatakan tangannya untuk menghentikan Liga 2. Bahwa pada prinsipnya, sebagian besar klub di Liga 2 menghendaki untuk melanjutkan kompetisi. Nah, setelah PSSI mengumumkan 20 tanda tangan dari klub-klub tersebut, ternyata salah satunya adalah PSC Lacat yang langsung bersuara di media sosial, bahwa tidak ada satupun manajer ataupun dari pengurus klub yang menandatangani hal tersebut, begitu pun dengan Persipura. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, lantas siapa yang menandatangani tersebut? Nah, tentukan di situ sudah ada nama-nama, namun mengapa hal ini bisa terjadi? Oke, kita kembali lagi ya tonton ya, bahwasannya saat ini memang sedang panas-panasnya politik bola. Kita ketahui bulan Februari nanti akan ada KLB, Kongres Luar Biasa, Pemilihan Kota Umum Baru. Nah, beberapa minggu yang lalu, kita sudah mengetahui bahwa ada ya beberapa media mengabarkan bahwa saat ini ketua umum PSSI, yakni Bapak Iwan Gule, sedang mengurus Piala Dunia U20 sendirian di Menpora, sedangkan para EXCO dan para Sekjen harus mengurus ya, mengurus beberapa program untuk KLB ini. Nah, ini yang membuat agak miris ya, mengapa ketua umum hanya diberikan porsi untuk kerja sendiri, sedangkan pengurus-pengurus yang lain sibuk mengurus untuk kepemimpinan selanjutnya. Nah, ini yang membuat sebenarnya publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan PSSI? Oke, kita lanjutkan kembali mengenai statement dari manajer Persipura ini. Nah, jadi beberapa opsi yang dimiliki oleh beberapa manajer tim dari KLB Liga 2, itu mereka mengharuskan atau menginginkan kompetisi ini berjalan, walaupun dengan sistem bubble. Nah, sistem bubble itu adalah bagaimana satu zona atau dua zona memang dikumpulkan menjadi satu. Seperti itu, seperti sistem Liga 1 kemarin, dikumpulkan di Jawa Tengah, di Jogja, di Solo, dan di Semarang. Nah, seperti itu. Begitupun dengan Liga 2, itu keinginan beberapa klub. Ya, memang sangat rugi sekali, mengapa saya bilang sangat rugi? Karena di sini yang menjadi korban adalah pemain. Nah, pemain tentu ya, selama satu musim, nah, mereka akan menganggur. Tentu seorang pemain, pemain profesional, yang memiliki ikatan kontrak dengan klub, ketika terjadi masalah seperti ini, tidak bisa menyalahkan klub. Lagi-lagi balik lagi ke PSSI atau federasi. Nah, bahkan beberapa pemain juga, seperti Hamka Hamzah, kemudian tokoh ya, seperti pemilik klub, AHPS Pati ya, Atta Haliliantar, dan juga beberapa tokoh lainnya, yang menyuarakan hal ini, juga sangat kecewa. Lalu, bagaimana nasib pemain Liga 2, Liga 3? Nah, ini yang menjadi miris saat ini, teman-teman. Nah, dari beberapa kasus ini, teman-teman, termasuk tidak tahunya siapa yang menandatangani tentang 20 klub tersebut. Nah, ini menjadi hal yang harus kita telisik sebenarnya apa yang terjadi di tubuh PSSI itu sendiri. Nah, oke, kita lanjutkan kembali, teman-teman. Nah, ada apa dibalik keputusan itu? Karena alasannya, semua alasan tidak rasional dan tidak mendasar sama sekali. Nah, pada prinsipnya, bahwa dengan keputusan itu, klub-klub akan menyampaikan somasi kepada PSSI. Yang kedua, kami akan melakukan langkah-langkah hukum untuk mengugat kerugian secara material yang sudah kita alami selama petisi Liga 2 itu bergulir. Itu yang sementara ini kami lakukan dan semua klub-klub yang ingin melanjutkan sementara kami konsolidasi terus. Oke, Pak Yang, jadi saya klarifikasi lagi. Anda, Persipura, hadir pada saat rapat di bulan Desember itu? Itu yang pertama. Ya, saya hadir langsung di situ. Oke, Anda menjadi saksi... Nah, lagi-lagi, seperti apa yang saya sampaikan lagi, tentu ketidakterimaan ya, baik manajer maupun klub ataupun pihak-pihak yang memang dirugikan dalam hal ini ingin melakukan jalur hukum ya kepada PSSI. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi setelah KLB nanti. Apakah Liga 2 akan kembali digulirkan dengan format baru ataukah masih sama? Nah, menurut saya solusinya tentu ya karena permasalahan pelik ini merangkul beberapa element ya. Jadi, tidak mungkin hanya PSSI saja yang harus membenahi ini. Termasuk dari pemerintah juga harus turun tangan. Nah, adanya KLB nanti di bulan Februari, tentu akan menjadikan PSSI memiliki ketua baru. Nah, diharapkan dengan ketua baru inilah yang akan merubah sistem atau tatanan dari PSSI juga sepak bolaan Indonesia ini. Nah, memang tidak dipungkir ya, inilah politik bola. Dan saat ini memang banyak sekali hal-hal yang di luar nalar terjadi di sepak bola Indonesia. Oke, semoga saja sepak bola Indonesia untuk tahun-tahun berikutnya dan ketua PSSI yang berpilih nantinya dapat membenahi sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, lantas bagaimana menurut kalian teman-teman tentang permasalahan ini? Apakah menurut kalian ini hanyalah panas ketika politik PSSI pergantian? Atau memang ini menjadi permasalahan yang secara berkelanjutan berlangsung terus menerus di PSSI? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!